Bahasa pemrograman fungsional cukup digandungi beberapa tahun belakangan. Paradigma ini menawarkan penulisan kode yang lebih jelas, transformasi data yang transparan, dan lebih mudah dites. Ada banyak bahasa pemrograman dengan paradigma fungsional, sebut saja Haskell, Clojure, Elang, dan Elixir, hingga bahasa pemrograman general purpose yang bisa dipakai untuk implementasi paradigma fungsional seperti JavaScript, Scala, Rust, Ruby, Python, dan lain sebagainya. Di dalam Functional Programming atau FP, ada 4 konsep dasar. Yang pertama ada First Class Function, kedua Higher Order Functions, ketiga Clojure, dan keempat Immutable. Dan di video kali ini kita akan membahas keempat konsep tersebut dengan bahasa pengantar Elixir meskipun juga dapat digunakan untuk bahasa pemrograman lainnya. Fungsi pertama yang akan kita bahas adalah First Class Functions. Definisi sederhananya adalah kita dapat menyimpan fungsi ke dalam variable. Fungsi dianggap setara dengan data oleh bahasa fungsional. Sehingga kita bisa memasukkan fungsi ke dalam variable, mengirimkan fungsi dengan parameter, dan mengeksekusinya dari fungsi tersebut. Biasanya, kali ini erat kaitannya dengan fungsi anonim atau fungsi tanpa nama. Misalnya, di sini saya memiliki sebuah fungsi anonim dengan dua parameter, yaitu angka 1 dan angka 2. Dan kemudian saya akan menjumlahkan keduanya. Nah, untuk dapat menggunakan fungsi anonim ini, kita bisa menyimpannya ke dalam sebuah variable. Kita namakan saja add. Dan sekarang kita sudah bisa memanggil fungsi anonim tadi dengan add. Misalkan 2,3. Akan tetapi, di eliksir, jika fungsinya adalah fungsi anonim seperti yang kita definisikan di atas, kita tidak bisa langsung mengeksosisi seperti ini, tapi kita harus menambahkan notasi titik. Misalkan saya juga punya satu fungsi anonim lagi yang mirip, yaitu fungsi pengurangan. Dan pemanggilannya juga sama. Dan kemudian kita bisa mengirimkan fungsi-fungsi ini menjadi sebuah parameter di sebuah fungsi yang lain. Misalkan saya punya fungsi calculate yang kita bikin juga dengan fungsi anonimus, yang menerima tiga parameter, parameter pertama adalah angka 1, parameter kedua adalah angka 2, dan parameter ketiga adalah fungsi yang mau kita operasikan, mau kita eksekusi. Kita namakan saja fung. Dan kemudian di sini fungsinya kita eksekusi dengan angka 1 dan angka 2. Dan sekarang kita bisa memanggil calculate. Kalau kita ingin melakukan operasi penjumlahan, kita tambahkan fungsi add yang ada di sini, yang sudah kita definisikan sebelumnya. Hasilnya, ya lupa titik. Hasilnya juga sama, yaitu 5. Dan jika kita ingin melakukan operasi pengurangan, kita menggunakan substack. Dan hasilnya juga benar, minus 1. Dan kita juga bisa melakukan pemanggilan fungsi anonimus secara inline di sini. Misalkan A, B, dan kita lakukan perkalian mungkin, A dikali B, maka 2 dikali 3 akan menjadi 6. Sekarang kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu higher order function. Seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya, fungsi pun dapat dikirimkan melalui parameter fungsi yang lain dan kemudian bisa dieksekusi. Saya sudah lihat tadi dengan fungsi calculate yang melakukan operasi terhadap 2 angka dan fungsi operasi yang sebagai parameter ketiga. Dan mungkin contoh berikutnya adalah misalkan saya punya fungsi square yang akan mengalihkan dengan dirinya sendiri. Dan ini fungsi square ini juga bisa kita kirimkan ke sebuah fungsi sebagai parameter. Misalkan saya ingin melakukan iterasi dengan enum.map dan kemudian parameter pertamanya adalah barisan angka atau iterator dan kemudian yang kedua adalah nama fungsi yang ingin kita operasikan untuk setiap barisan angka 1 hingga 10. Nah hasilnya tentu saja 1 hingga 100. Konsep yang ketiga adalah closure. Closure adalah dua hal berikut. Yang pertama, fungsi bisa dikirimkan melalui parameter ataupun disimpan ke dalam variable atau konsep yang pertama tadi yaitu first class function. Hal yang kedua adalah nilai dari variable akan sama dengan nilai tepat sebelum fungsi dibuat. Meskipun nantinya variable berubah isinya, di dalam fungsi tersebut nilainya tetap akan sama dengan nilai sebelumnya. Kayaknya akan lebih seru kalau kita langsung demokan saja. Misalkan saya punya sebuah variable dengan nama outside var yaitu 5. Dan kemudian saya ingin membuat sebuah fungsi dengan nama print, fungsi anonimus tentunya, yang akan melakukan put as outside var. Dan sekarang saya mengganti outside var menjadi 6. Akan tetapi jika fungsi print dijalankan, dia tetap akan bernilai 5 karena perubahan variable dari 5 menjadi 6 dibuat setelah fungsi di definisikan. Sehingga di sini akan selalu mengambil yang terdekat atau yang di atasnya yaitu angka 5. Konsep terakhir yaitu immutable state ataupun variable. Elixir sifatnya immutable. Artinya variable atau state tidak dapat diubah nilainya ketika sudah diberikan. Dengan demikian, elixir dapat mengeliminasi kesalahan-kesalahan umum ketika menjalankan kode yang konkurrent seperti rest condition dan lain sebagainya. Misalkan saya punya tuple di sini, yang adalah sebuah tuple dengan kombinasi atom dan sebuah pesan, hello misalkan. Dan ketika saya ingin mengganti message hello menjadi word dengan fungsi put element, yaitu adalah elemen ke-1 mengganti hello dengan word. Fungsi put element ini akan mereturn ok dan word, akan tetapi tuple-nya sendiri tidak berubah tetap hello. Dan jika teman-teman sudah mengenal elixir cukup lama, apalagi kalau memperhatikan contoh closure sebelumnya, variable sebenarnya dapat diisi ulang dengan nilai lainnya atau istilahnya reassigning atau di-assign kembali. Tapi di belakang layar elixir tetaplah immutable, sehingga kita bisa mendapatkan dua hal yang terbaik yaitu immutable dan cara penulisan yang cukup familiar yaitu mutable. Sehingga elixir sangat cocok sekali untuk teman-teman yang belum terbiasa dengan fungsional programming, sehingga tidak menjadi lebih bingung. Nah, gimana kalau kita ingin melakukan mutasi terhadap tuple, kita bisa melakukan assign ulang tuple dengan sama dengan seperti ini, dan sekarang tuple-nya pun sudah menjadi ok dan word. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tanda sama dengan di elixir itu bukan hanya untuk memasukkan nilai ke dalam variable, namun juga bisa digunakan untuk pencocokan pola atau pattern matching. Apabila kita ingin mencocokkan pola dan bukan memasukkan kembali atau reassign nilai ke variable, kita bisa menggunakan notasi head atau topi yaitu shift 6 seperti ini. Misalkan saya punya angka adalah 22, dan kemudian saya sebenarnya ingin membandingkan angka 22 dengan angka baru. Saya bisa menggunakan tanda head, dan 6, dan kemudian 23, maka dia akan mencocokkan apakah angka 22 atau 6 ini yang di atas, apakah sama dengan 23, tentu hasilnya adalah jawabannya match error atau tidak. Cocok polanya. Akan tetapi jika saya tanpa menggunakan topi, maka dia akan melakukan assign ulang, menjadikan 6 ini sekarang menjadi 23. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, elixir ini tetaplah immutable, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang efek samping atau set efek dari perubahan sebuah nilai. Contohnya misalkan di sini saya punya sebuah fungsi yang isinya adalah angka, yang kemudian angka tersebut ingin kita ubah menjadi string, dan kita akan lihat apakah angka tersebut akan berubah atau tidak. Misalkan kita definisikan modul dulu, dan di dalamnya kita definisikan fungsi changeMe dengan sebuah parameter yaitu string, dan fungsi changeMe ini akan mengubah string dan memasukkan variable string dengan angka 2. String yang di sini adalah parameter, stringnya kita ubah, jadi kita mutasi. Yang terjadi adalah compiler dari elixir memberi peringatan bahwa variable string ini tidak perlu digunakan, karena ya dia static. Angkanya adalah tetap 2. Apapun yang kita kirimkan dengan parameter, dia tidak akan berubah. Dan kalau misalkan sekarang kita punya sebuah variable dengan nama hello, dan kemudian hello ini kita kirimkan dengan memanggil fungsi changeMe greeting, maka yang terjadi, dia tetap akan mereturn angka 2, bukanlah hello. Dan greeting juga tidak berubah, tetap string hello, bukan angka 2. Itu dia 4 konsep dasar functional programming dengan elixir. Dan jika teman-teman menyukai format video tutorial pendek seperti ini, silakan tulis kesan dan pesannya di kolom komentar. Dan jika teman-teman punya ide, topik yang ingin dibahas di tutorial singkat seperti ini, tulis juga di kolom komentar. Sampai jumpa!